Saat melintas di Jalan Tegar Beriman, tepatnya di depan Mapo Res Bogor ke Camatan Cipinong, Kabupaten Bogor, Senin 4 Desember lalu, satu unit motor Vesfa modifikasi yang ditumpangi tiga remaja terpaksa diamankan polantas. Selain dianggap melanggar ketentuan lalu lintas, modifikasi total yang merombak bentuk asli motor gendut itu juga dikhawatirkan membahayakan penumpangnya maupun pengendara atau pengguna jalan lainnya. Akibatnya kini terpaksa diamankan di Mapo Res Bogor dan dikenakan sanksi tilang. Selain itu motor anti kelahiran negeri Italia tersebut juga tidak dilengkapi lampu utama, lampu sen dan rem yang merupakan salah satu bagian vital yang penting pada kendaraan yakni rem. Sehingga saat akan memperlambat atau menghentikan motor Vesfa ini, pengembudi hanya mengandalkan sandal untuk mengeremnya. Bukan hanya itu, Vesfa yang dimodifikasi dengan merubah total wujud aslinya ini juga tidak dilengkapi STNK dan pengembudinya tidak memiliki sim. Himbau pada masyarakat juga tidak boleh merubah bentuk, memodifikasi ataupun kendaraan yang tidak sesuai persahatan jalannya dikendarai di jalan umum. Tentunya akan menyebabkan kecelakaan yang fatal dan vital kepada si penggunanya maupun orang lain. Apalagi kita bisa lihat kendaraan-kendaraan tersebut tidak memiliki lampu, bahkan pelanggarannya pun sangat fatal sekali. Baik dia tidak memiliki SIM, tidak ada TNKB, tidak memiliki SNK yang sah, ataupun ketentuan yang lainnya baik itu persahatan lainnya. Dari Cibinong Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika.